Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk bisa saling berbagi, saling menasihati, dan membangun iman keruanian kita. Firman Tuhan pada sabbat sore hari ini diberi satu judul, Mengundang Yesus ke rumah kita. Bapak-Ibu, sesari yang disitu Tuhan, selayaknya sebetulnya bagi orang-orang percaya, sudah tidak lagi harus mengundang Yesus untuk hadir di rumah kita. Seharusnya memang selayaknya Yesus selalu hadir. Jadi tiap kehidupan kita selalu disertai Yesus. Seperti halnya dalam satu nas firman Tuhan ada tersirat bahwa saat kita melakukan apapun juga, kita harus melibatkan Tuhan. Seperti tertulis dalam kitab Masmur pasal yang 127, kita akan buka bersama. Kitab Masmur pasal yang ke-127. Ayat 1, kita lihat Masmur 127 ayat 1, disini berbunyi demikian firman Tuhan. Nyanyian diarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak-Ibu sering dikasih Tuhan, Masmur ini ditulis oleh Salomo. Jelas tadi di bagian atas dikatakan nyanyian jiarah Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang diperkenan Tuhan untuk membangun baik Allah. Seharusnya Daud bapaknya. Tetapi Tuhan tidak berkenan baut Daud yang membangun baik Allah ini. Tapi Salomo lah. Dan kalau kita baca di kisah pembangunan baik Allah ini, Salomo memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan, mau tinggal di rumah Tuhan yang dibangunnya ini. Dan akhirnya Tuhan berkenan. Meskipun sebetulnya bagi Tuhan, langit, bumi ini adalah tempatnya berdiri. Jadi segala ciptaannya adalah rumah Tuhan. Jadi tidak juga bahwa Tuhan itu hanya bisa tinggal di tempat-tempat tertentu. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada di mana saja. Tetapi karena Salomo memohon supaya Tuhan itu tinggal di rumahnya, tinggal di rumah atau baik Allah yang dibangunnya, Tuhan mendengar permintaan, permohonan daripada Salomo. Ini akhirnya Tuhan berkenan untuk tinggal di baik Allah yang dibangun oleh Salomo. Tapi akhirnya juga Tuhan tidak mau lagi tinggal di sana. Karena apa? Karena terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang dilakukan oleh Salomo maupun bangsa Israel. Jadi salah satunya yang bisa kita lihat kemarahan Tuhan, murka Tuhan, ayat Nasfirman Tuhan yang sering kita baca di dalam kitab Dua Tawarik pasal yang ke-36. Kita akan lihat terlebih dahulu Dua Tawarik pasal yang ke-36. Dua Tawarik pasal yang ke-36. Kiranya ayat ini bisa menjadi satu nasihat yang baik buat kita semua. Mari kita lihat Dua Tawarik pasal 36, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firmannya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ayat 17 kita perhatikan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka. Dan mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis. Orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Jerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Sampai di situ kita lihat. Kita perhatikan. Boro-boro Tuhan itu mau tinggal. Bahkan saat orang Israel berkali-kali berubah setia, Tuhan tidak lagi mau tinggal di bait suci atau bait Allah yang dibangun pada waktu itu begitu megahnya. Sehingga kalau kita baca tadi dari ayat 17 sampai ayat 19, terutama ayat 19, mereka membakar rumah Allah. Merobohkan tembok Jerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Tuhan izinkan sesuatu yang menjadi kebanggaan bangsa Israel. Sesuatu yang menjadi kemuliaan Tuhan pada waktu sebelum mereka berbuat banyak sekali dosa-dosa. Ternyata itu akhirnya dihancurkan Tuhan. Nah ini juga satu peringatan bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Di mana saat ini kita sebetulnya sedang atau bukan sedang berbicara tentang bait Allah yang secara jasmani. Yaitu sering kalau zaman sekarang kita sebut gereja. Gereja adalah rumah Tuhan secara jasmani. Tapi sebetulnya kalau kita mau selidiki di dalam firman Tuhan, bait Tuhan ternyata bukan secara jasmani. Tapi lebih cenderung secara rohani. Ini kita bisa lihat satu referensi di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Di sini kita lihat bahwa ternyata bait suci ini bicara tubuh kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh hudus yang diam di dalam kamu. Roh hudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kita baca ayat ini jelas bahwa ternyata tubuh kita ini adalah bait roh hudus. Tempat roh hudus diam di dalam kita. Jadi seharusnya kita orang-orang percaya yang sudah mempersembahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan mengurapi kita memberikan roh hudusnya kepada tiap diri kita. Roh hudusnya harusnya tinggal di dalam kita semua. Jadi tadi saya katakan di awal seharusnya tidak usah lagi diundang, sudah datang. Tapi hari ini mari kita belajar dari hal-hal yang lain. Hal-hal yang mungkin juga ada yang bersifat jasmaniahnya. Kita akan lihat beberapa contoh. Contoh ada sekitar tujuh sebetulnya contoh. Kita lihat dua yang negatif dulu. Yang boleh dikata ini sesuatu yang kurang baik. Tapi tidak apa-apa. Sebagai acuan juga bagi kita, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Yang pertama kita lihat di dalam kitab Lukas, pasal 11, ayat 37. Kita buka bersama kitab Lukas, pasal yang ke-11, ayat yang ke-37. Lukas 11, ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar seorang farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya, maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Kita lihat di sini, saat Yesus selesai mengajar, ada seorang farisi. Kita tahu bangsa farisi, kalau kita baca dalam kitab Injil, empat Injil, dia Mahathius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak sekali mencatat bagaimana perilaku orang-orang farisi ini. Bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana sikap mereka terhadap Yesus. Ternyata mereka adalah orang-orang yang bisa diartikan anti-Yesus. Orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Maka mereka seringkali mencari cara untuk menangkap Yesus. Mencari kesalahan-kesalahannya. Tiap saat di mana Yesus berjalan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, saat berada di rumah Tuhan, ataupun saat ada di ladang, selalu dilihat, dicari salahnya oleh orang-orang farisi. Tetapi di sini menarik, di ayat 37 tadi dikatakan bahwa seorang farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Dan Yesus mau hadir di rumah orang farisi ini. Dia mau datang ke rumah orang farisi ini dan duduk makan bersama dengan mereka. Tetapi undangan daripada orang farisi ini, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ternyata bukan atau motivasi pengundangan ini adalah bukan untuk benar-benar ingin mengundang dia sebagai Tuhan. Atau sebagai orang yang akan membagikan berkat-berkat rohani di rumah orang farisi ini. Tetapi ternyata kalau kita baca di ayat 38, kita baca di ayat 38, disitu dikatakan, orang farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Ternyata dilihat tadi. Saya katakan bahwa selalu dicari titik-titik lemah, selalu dicari kesalahan-kesalahan. Di sini gara-gara Yesus tidak mencuci tangannya saja, ternyata itu dipermasalahkan oleh orang-orang farisi ini. Dan akhirnya apa? Bukan berkat yang diterima oleh orang-orang farisi, tetapi ternyata banyak sekali kalau kita baca dari mulai ayat 42, disitu dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan, dan kasih Allah yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Lalu 43, celakalah kamu. 44, celakalah kamu. 46, celakalah kamu. 47, celakalah kamu. 42, celakalah kamu. Banyak kata-kata celaka. Jadi kalau kita lihat, ini bukan kata-kata berkat. Kalau saya lihat, ini kata-kata kutuk diberikan kepada orang-orang farisi ini. Meskipun Yesus bermaksud bahwa untuk menyadarkan orang-orang farisi ini atas kemunafikan mereka, tetapi kalau kita baca di sini secara tulisan, ya jelas sekali bahwa ini bukan kata berkat. Harusnya diberkatilah kamu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah rumahmu. Harusnya begitu. Bukan celakalah kamu, celakalah kamu. Di sini ternyata ada orang yang mengundang Yesus, tapi justru tidak memperlakukan Yesus sebagai mestinya dia adalah Tuhan. Tapi justru kita malah mencari-cari kesalahan daripada Yesus gitu. Maka akhirnya yang diperoleh adalah bukan berkat, tapi malah justru kutuk. Ini adalah contoh yang tidak baik. Supaya kita juga mewaspadai akan hal ini, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Justru mengundang Yesus, kita malah untuk mengorek, mencari-cari kesalahan daripada Tuhan ini, dan akhirnya kita tidak percaya kepadanya, dan akhirnya bukan berkat yang kita peroleh, tapi kutuk. Lalu kita lihat lagi yang kedua, contoh yang negatif. Kita buka kitab Markus, pasal yang ke-6. Kitab Markus, pasal yang ke-6, Markus, pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Markus, pasal 6, ayat 1 sampai 5. Di sini dikatakan demikian, Firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ, dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia, pada hari sabat yang mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujijat-mujijat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? E3 kita perhatikan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujijat pun di sana, kecuali menyebukkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nah, di sini kita lihat Yesus ditolak di Nasaret. Kita tahu bahwa Nasaret adalah kota asalnya, tadi kalau kita baca di ayat 1. Di kota asalnya, berarti di mana Yesus dibesarkan, di situlah Yesus dulu tinggal. Berarti dengan kata lain, Yesus pun juga punya rumah di sana, rumah orang tuanya. Dan saat dia kembali ke Nasaret itu, tadi dikatakan di ayat yang keempat di bagian bawah, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tapi sayang, ternyata Yesus memang pada waktu itu tidak diundang oleh orang-orang yang ada di Nasaret. Tapi dengan inisiatif sendiri, Yesus memang kembali ke daerah asalnya. Jadi sebetulnya, ini adalah satu kesempatan yang begitu baik, di mana Yesus mau melawat, Yesus mau datang ke tempat asalnya, tanpa kita undang. Ini adalah anugerah. Ini adalah berkat terbesar. Jadi di sini juga kadang-kadang Bapak Ibu secara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus bisa hadir di rumah siapapun juga, atas kehendak dirinya sendiri. Atas inisiatif dirinya sendiri. Karena ia berkenan ingin hadir di tempat itu. Tapi sayang, kadang-kadang kita bisa seperti orang-orang dari Nasaret ini. Kita mewakili sebagian besar orang yang akhirnya menolak Yesus. Padahal Yesus sudah mau datang di tempat kita. Yesus mau memberkati kita semua, tapi kita tolak. Karena kita melihat latar belakang daripada Yesus. Kalau hari ini kita mungkin bisa melihat latar belakang dari yang memperkenalkan Yesus kepada kita. Kadang-kadang kita melihat tabiat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan keinginan harapan daripada umat manusia pada umumnya. Kita kadang-kadang melihat orang, kok yang ngajak kita ke gereja, kok kayak gini orangnya. Kok yang memperkenalkan Yesus kayak gini. Akhirnya secara tidak langsung mereka menolak Yesus. Tapi gara-gara kita. Tapi kalau di sini mereka menolak Yesus, karena mereka tahu latar belakang daripada Yesus Kristus sendiri. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Anak Maria, saudara Yaakobus, Joseph, Judas, dan Simon. Akhirnya mereka kecewa dan menolak dia. Dari contoh yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa tidak terjadi sesuatu yang luar biasa di sana. Berkat-berkat tidak terjadi. Kalau kita lihat di ayat yang kelima, di sini dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujijat pun di sana. Kita lihat, tidak melakukan satu mujijat pun. Artinya, kalau kita artikan secara umum, bahwa tidak ada berkat-berkat di tempat itu. Karena mereka menolak Yesus. Jadi dua contoh ini bisa menjadi satu peringatan juga bagi kita semua. Jangan sampai kita justru menjadikan Yesus sesuatu yang sepertinya untuk dicari kesalahannya. Dan jangan sampai kita justru setelah Yesus mau hadir, kita malah menolaknya. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita baca di kitab Lukas pasal 19, ayat yang kedua. Mari kita buka kitab Lukas pasal 19. Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19, ayat yang kedua. Kalau kita lihat judul parikropnya ditulis Jakius. Pasti Bapak-Ibu, Saudara-saudari sudah sering mendengar nama Jakius ini. Saya sendiri kalau dengar kata Jakius agak terhibur. Karena ternyata di Alkitab tercatat orang yang tidak tinggi berawakannya. Atau dengan kata lain pendek. Ini berarti saya ada temannya. Ternyata ada orang pendek juga di Alkitab. Kita lihat di Lukas pasal 19, ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dan seterusnya kita baca. Di situ ada seorang bernama Jakius. Kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Jakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Etnam, lalu Jakius segera turun. Dan menerima Yesus dengan sukat cita. Ayat tujuh. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Etelapan, tetapi Jakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Et sembilan, kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara-sari yang dikasih Tuhan, sikap daripada Jakius ini kiranya dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua. Sikap yang begitu baik. Saya pernah memposisikan jika, ya jika saya jadi Jakius, kira-kira apakah akan sepenasaran Jakius ini untuk mencari tahu sebetulnya apakah Yesus. Tadi kalau kita baca di ayat 3, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Jadi penasaran. Nah rasa penasaran ini bisa negatif, bisa positif. Tapi kita ambil secara positifnya. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-sari mungkin ada yang belum benar-benar mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus ini. Maka kalau sifat kita seperti Jakius ini, ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus. Ini juga satu pelajaran penting bagi kita hari ini. Apakah kita juga ada usaha untuk mencari tahu siapakah sebenarnya Yesus Kristus ini. Banyak orang percaya Yesus hanya sekedar percaya, tanpa benar-benar mengerti siapa dia sebenarnya. Apakah dia hanya seorang guru biasa, apakah dia hanya seorang nabi biasa, atau dia hanya sekedar sebutannya anak Tuhan, anak Allah, atau kita menyadari bahwa dia adalah benar-benar Tuhan, Allah yang maha asa. Allah yang maha kuasa. Juru selamat umat manusia. Tidak ada satu pun yang seperti Yesus Kristus. Hanya dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Saat kita bisa mengenal sampai ke sana, maka kita yakin dan percaya bahwa iman kita akan terus bertahan sampai kesudahannya. Tidak ada yang bisa merebut Yesus dari kita. Atau tidak ada alasan apapun sehingga kita meninggalkan Yesus Sang Juru Selamat. Karena apa? Karena kita benar-benar sudah mengenal Tuhan. Kita sudah mencari tahu siapa sebenarnya Yesus ini. Maka kita lihat sikap daripada si Jakius ini. Tadi dikatakan maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia berlari. Karena kalau tidak berlari bisa kalah cepat. Kalau kalah cepat dia tidak mendapatkan sesuatu. Minimal informasi tentang Yesus Kristus ini. Lalu saat dia berlari ternyata dia juga tidak berhasil. Untuk bisa melihat secara dekat atau mungkin secara langsung. Maka dia tidak kekurangan akal. Akhirnya dia naik ke atas pohon. Memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kenapa dia sampai harus memanjat pohon? Karena tadi kalau kita baca di ayat 3 bagian bawah. Karena badannya pendek. Dia tidak bisa melihat secara langsung Yesus Kristus. Akhirnya dia harus naik ke atas pohon. Satu perjuangan yang boleh dikata cukup luar biasa daripada si Jakius ini. Maka saya tadi katakan kenapa Jakius ini luar biasa. Sebab dia ini orang yang kaya raya. Dia punya kekuatan, punya kuasa. Dia adalah kepala pemungut cukai. Maka dia sebetulnya punya kekuatan, punya kuasa. Atau dia juga punya anak buah. Untuk tidak usah repot-repot harus lari-lari. Tidak usah repot-repot harus naik ke atas pohon arah. Nah cukup panggil saja suruhan-suruhannya untuk memanggil Yesus datang ke rumahnya. Tapi Jakius tidak melakukan itu. Dia benar-benar mencari secara pribadi. Dia cari Yesus dan akhirnya bisa melihat Yesus. Kita lihat di ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, Jakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Di rumahmu. Ini luar biasa. Tadi sama seperti di awal tadi saya katakan bahwa ini anugerah. Dimana Yesus tidak diundang sebetulnya oleh Jakius ini. Tapi Yesus yang mau untuk tinggal, untuk menumpang di rumahnya Jakius. Pastinya ini bukan tanpa alasan. Andai kata Jakius tadi tidak berlari-lari mendahului orang dan naik ke atas pohon, saya yakin Yesus pun tidak berkenan kepada Jakius ini. Saya yakin Yesus pun tidak melihat Jakius di atas pohon arah. Tapi justru ada usaha yang begitu luar biasa daripada Jakius. Sehingga menarik perhatian Yesus. Sehingga dia melihat ke atas dan akhirnya Tuhan mau menumpang di rumahnya. Bukan hanya itu saja. Ternyata ada hal-hal istimewa saat Yesus menumpang di rumahnya. Meskipun cibiran ada di luar sana. Di ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ini cibiran. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Memang apa salahnya? Memang Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar. Yesus datang ke dunia adalah untuk orang-orang bermasalah. Untuk orang-orang yang berdosa. Untuk itulah dia datang ke dunia. Dan di sini kita lihat di ayat 8. Tetapi Jakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kita lihat. Ternyata pertemuan Yesus dan Jakius di rumahnya ini membuahkan sesuatu yang baik. Ternyata di sini setengah dari harta benda Jakius akan diberikan kepada orang-orang miskin. Maka Bapak Ibu sesuatu yang diisi Tuhan. Jika hari ini Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus berada di rumah kita. Atau dalam arti rohani. Berada dan tinggal di tubuh kita. Seharusnya pola pikir ini juga harus ada. Terutama bagi orang-orang yang punya kemampuan khusus. Punya secara finansial juga bercukupan. Maka bisa jadi semangat ini juga terjadi. Bahwa ternyata setelah kehadiran Yesus di rumahnya. Orang ini berubah menjadi orang yang bisa memberkati orang lain. Harta bendanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Kalau hari ini gereja membutuhkan banyak sekali biaya-biaya. Terutama untuk pembangunan. Kiranya ini juga menggerakkan kita semua. Untuk saling bahu-membahu memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Untuk meneruskan pembangunan gereja Tuhan. Lalu kita lihat di sini juga. Bukan hanya itu. Di sini katakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Dari seorang yang akan kukembalikan empat kali lipat. Ini pertobatan. Seseorang yang sudah berdosa. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Sedari dan termasuk saya. Adalah orang-orang berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengangkat tangan. Bahwa saya orang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Dan orang berdosa membutuhkan pertobatan. Orang berdosa setelah mengenal Tuhan, maka ia akan bertobat. Dan ada buah-buah pertobatan gitu. Di sini dikatakan empat kali lipat akan dikembalikan. Sesuatu yang dia terima dari pemerasan ini akan dikembalikan kepada mereka empat kali lipat. Ini memang tersirat. Bahwa ini adalah sebuah pertobatan. Kenapa harus dikembalikan empat kali lipat? Dikembalikan dari asalnya saja sudah cukup baik. Dia memeras mungkin 100 dinar, dia balikan 100 dinar. Sudah cukup baik dia bisa dikembalikan. Tetapi ini yang diperas 100 dinar misalnya, dikembalikan jadi 400 dinar. Ini luar biasa. Berarti ada penyesalan dari si pelaku ini. Dari si Jakius ini menyesal dia pernah memeras orang lain. Ini adalah buah pertobatan. Maka ini adalah sesuatu yang indah yang terjadi. Saat Yesus memandang Jakius dan mau menumpang di rumahnya, banyak hal yang baik terjadi. Bukan hanya itu. Kita lihat ayat 9. Di ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Diakui oleh Yesus. Bahwa Jakius ini adalah juga anak Abraham. Keturunan Abraham. Jakius ini adalah orang Yahudi sejati. Hari ini kita juga sama. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Anak-anak Abraham juga. Keturunan Abraham secara rohani. Dan secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita akan menjadi ahli waris dari janji-janji Tuhan yang akan diberikan kepada keturunan-keturunan Abraham. Ini contoh kita lihat bahwa saat Yesus hadir di rumah Jakius, banyak hal yang baik terjadi. Kita lihat contoh yang berikutnya. Matius pasal 26 ayat yang ke-6. Kita lihat Matius 26 ayat yang ke-6. Matius 26 ayat yang ke-6. Dan seterusnya kita lihat Matius 26 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus berada di Betanunya, di rumah Simon Sikusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kita lihat di sini. Bahwa Yesus mau mampir, mau tinggal di rumah, mau datang ke rumah Simon Sikusta. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran. Yesus kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Maha baik. Tadi di awal dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk orang-orang berdosa. Bahkan di sini orang yang boleh dikatakan najis sekalipun, di sini dikatakan Simon Sikusta, orang kusta biasanya dikucilkan. Mereka tidak boleh bergaul bersama dengan orang-orang yang sehat. Biasanya tempatnya khusus, daerahnya khusus, dikelompokkan orang-orang yang kena penyakit kusta ini. Karena memang mereka najis. Tapi di sini justru Yesus malah mau datang ke rumah Simon Sikusta ini. Di sinilah satu kemurahan Tuhan. Kusta ini juga bisa jadi lambang adalah orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang berdosa. Sama juga Yesus mau datang. Meskipun orang kusta ini sebenarnya juga bisa saja sudah ditahirkan oleh Yesus. Akhirnya tidak jadi masalah Yesus tinggal di sana. Tetapi di sini juga ada yang istimewa. Saat berada di rumah Simon Sikusta ini, ternyata terjadi sesuatu yang baik lagi. Di ayat yang ke-7 dikatakan, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam, berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Kita lihat di sini, di ayat 8. Kira-kira mengapa ini bisa membuat heboh murid-muridnya? Ayat 8, melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Di beberapa referensi, di beberapa literatur, ada yang mencatat bahwa, kalau kita bandingkan dengan kitab Yohanes pasal 12 ad 1, ada peristiwa yang mirip, yaitu tentang minyak narwastu ini mahal sekali. Ada yang mengatakan bahwa saking mahalnya, sebetulnya ini kalau dikonversi dengan harga rupiah, bisa puluhan juta, satu buli-buli minyak narwastu ini. Tetapi kita lihat, demi Yesus, tidak ada yang disayangkan. Demi Yesus, perempuan ini memecahkan leher buli-buli ini, lalu dicurahkan minyaknya ke atas kepala Yesus. Ini membuat hati murid-muridnya gusar. Kenapa pemborosan ini terjadi? Tetapi ternyata kalau kita lihat, bahwa di ayat 12, di ayat 12 dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tadi dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan yang baik padaku, lalu juga di sini sebagai gambaran untuk mempersiapkan penguburan daripada Yesus-Krisus. Maka ini adalah satu peristiwa penting sebetulnya. Diingatkan oleh peristiwa seorang perempuan mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, sebagai tanda akan terjadi penguburan Yesus. Tapi di sini Yesus menilai bahwa perbuatan perempuan ini adalah perbuatan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, Sari yang Riksit Tuhan. Jadi ini juga bisa melambangkan bahwa saat Tuhan hadir di rumah kita, saat Tuhan ada di rumah kita, perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Saya pernah kepikiran bahwa rumah kita ini harus menjadi sarang Kristus, bukan sarang penyamun. Atau juga menjadi sarang kasih, bukan sarang serigala. Maka saat rumah kita menjadi sarang kasih, saat rumah kita menjadi sarang Kristus, di mana di sana ada Kristus dan ada kehidupan yang begitu harmotis, begitu indah dalam rumah tangga, ini adalah minyak wangi sebetulnya secara arti rohani yang berbau harum. Keharuman Kristus ada di rumah kita masing-masing. Keharuman Kristus tercium oleh orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, tetangga kita, lingkungan kita mencium harum Kristus ini di rumah kita masing-masing. Kita mungkin nggak usah beli minyak yang mahal-mahal, lalu kita mengurapinya di atas kepala Yesus. Tidak usah lagi, karena kita sudah tidak menemukan Yesus lagi secara jasmani. Minyak ini tidak bisa kita curahkan di atas kepala Yesus. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan keharuman Kristus, seperti minyak narwastu yang wangi tadi. Keharuman Kristus terjadi dalam rumah kita. Sehingga kehadiran Yesus berbuahkan kebaikan di sekitar rumah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat dua contoh yang negatif dan dua contoh yang positif. Kembali ke kita semua, kalau Saudara dan saya tentunya akan memilih contoh yang baik, contoh yang positif. Saat Tuhan hadir di rumah kita, atau saat kita mengundang Tuhan untuk hadir di rumah kita, maka kita ingin sesuatu yang baik terjadi di rumah kita. Berkat-berkat dilimpahkan, dan keharuman Kristus bisa tersebar kemana-mana, melalui diri kita, melalui rumah tangga kita, melalui rumah kita, nama Kristus semakin dimuliakan, semakin diagungkan, baik oleh orang-orang yang percaya, maupun oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini pun kita belum bisa hadir di gereja, ibadah tetap muka. Kita hanya bisa masing-masing beribadah di rumah. Kita hanya bisa berdoa di rumah masing-masing. Tetapi jangan nakut kehadiran Tuhan sudah dijanjikan. Kita tutup dengan satu ayat di Matius 18, ayat yang ke-20. Matius 18, ayat yang ke-20. Matius 18, ayat 20, demikian firman Tuhan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada, aku ada di tengah-tengah mereka. Dua atau tiga orang berseru, atau memanggil namanya, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah mereka. Mari Bapak-Ibu, Saudara-saudari, Saudara dan saya tentunya, di tempat kita masing-masing, kita selalu undang Yesus. Dua-tiga orang mengundang Yesus, dia akan hadir, dia akan ada di tengah-tengah kita, dan dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.